Salam sejahtera, saya ucapkan kepada guru-guru, rakan-rakan yang saya kasihi. Hari ini saya akan membentangkan tentang sistem dalam persekitaran fizikal. Berdasarkan kepada fungsinya, sistem terbahagi kepada tiga jenis, yaitu sistem terpencil, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Kita mulai dengan sistem terpencil. Sistem terpencil adalah sistem yang tidak membenarkan tenaga atau jisim keluar atau masuk ke dalam sistem tersebut. Contohnya, sistem makmal. Ia menjadi tempat uji kaji bahan dan tenaga di dalam makmal itu sahaja. Seterusnya, sistem yang kedua, yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak membenarkan jisim keluar, tetapi membenarkan tenaga keluar atau masuk ke dalam sistem ini. Contohnya, sistem bumi, di mana tenaga matahari boleh masuk ke dalamnya dan bumi boleh membebaskan kembali haba tersebut. Sistem yang ketiga, yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang membolehkan pertukaran tenaga dan jisim. Sistem ini mempunyai sembadan terbuka yang membolehkan tenaga dan bahan keluar atau masuk ke dalam sistem tersebut. Contohnya, sistem hutan dan sistem tas.